Berita kriminal lainnya, Saudara Kejaksaan Negeri Gerobokan, Jawa Tengah menahan seorang notaris karena terlibat kasus korupsi markup pengadaan tanah bulok seluas 6 hektare di Desa Mayahan, Kejamatan Tawanghar, Jawa Gerobokan. Dalam kasus ini, negara dirugikan 4,9 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Gerobokan menahan oknum notaris Paulu Kristian, warga kuripan perwada di Gerobokan, Jawa Tengah yang terlibat dalam kasus markup pengadaan tanah milik bulok seluas 6 hektare di Desa Mayahan, Kejamatan Tawanghar, Jawa Gerobokan. Oknum notaris tersebut ditetapkan menjadi tersangka karena turut terlibat penggelembungan anggaran pembelian tanah dari 15 miliar menjadi 20 miliar rupiah. Dalam hal ini, negara dirugikan 4,9 miliar rupiah dan tersangka menyalahgunakan kewenangannya sebagai notaris yang ditunjuk oleh bulok untuk pengadaan tanah tersebut. Tersangka bekerja sama dengan Kus Deonor, terbidana kasus yang sama untuk memperkaya diri. Modusnya menggelembungkan harga tanah yang seharusnya 15 miliar menjadi 20 miliar rupiah. Dalam penanganan kasus markup pengadaan tanah bulok di Desa Mayahan, Kejari sudah menahan 2 tersangka. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Jadi gini, krisis ini sebetulnya dia adalah memang secara lembaga masyarakat yang memiliki krisis yang tidak berlaku ya. Jadi dalam hal ini, dikasih yang beberapa kali ini, dia ada kaitannya dengan yang sudah diputus, yang sudah kita sedangkan yaitu 15 miliar rupiah. Dua tersangka yakni Kus Deonor telah dijatuhi hukuman penjara 6 tahun pada 22 Maret 2022 kemarin. Sementara, tersangka Paul Christian sudah diketatkan tersangka pada April kemarin. Namun baru dilakukan penahanan setelah peradilan yang diajukan kalah. Tersangka dititipkan di lapas perwadadi sampai 20 hari ke depan. Ikaw aku suri yang tos, Marang TV.